Halo teman-teman super user kali ini saya mau bahas tentang cara install dan update aplikasi di centos 8 centos versi sebelumnya centos 7 ke bawah itu masih menggunakan yam atau kepanjangannya yalodak updater modified untuk package manager manajemen paket seperti install update dan remove di centos 8 yam ini digantikan dengan dnf dan divide yam yang merupakan generasi baru dari yam package manager untuk distribusi linux berbasis RPM jadi RPM family itu fedora redhead dan centos dnf pertama kali diperkenalkan di fedora 18 tahun 2013 kemudian telah menjadi default package manager sejak fedora 22 tahun 2015 kemudian dipakai di redhead 8 yang rilis Mei 2019 centos 8 kan turunan dari redhead 8 jadi ngikut ke redhead 8 oke kita jalankan perintah dnf update untuk update cache repository setelah proses update selesai terlihat ada 5 paket yang perlu diinstal dan 59 paket yang perlu diupgrade oke kita jawab kita jawab yes oke proses update telah selesai perintah yam ini maksud saya dnf kita juga masih bisa menggunakan yam coba update oke tapi ini sebenarnya hanya link saja yam ini link ke dnf kalau kita cari yam ini link ke dnf search oke lanjut kita mencari nama paket cara mencarinya dnf search teks teks editor misalnya kita mau mencari teks editor teks editor kan banyak ini keyword pencariannya nah ini ditampilkan yang berhubungan dengan teks editor atau saya mau mencari nano nah ini ada untuk info paket secara detail kita bisa menggunakan dnf info nama paket oke 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 nah sekarang untuk instalasi dnf install nano enter kemudian jawab yes untuk untuk remove aplikasi dnf remove nano nama paketnya atau nama aplikasinya jawab yes oke oke selanjutnya selanjutnya menampilkan semua paket atau paket tertentu saja dnf list all nah ini kan semua paket ditampilkan saya tekan ctrl c untuk menghentikannya oke dnf list nano nah ini ada deh nah ini tadi menampilkan informasi paket juga sudah menampilkan semua repository dnf repo list all oke ini semua repository yang ada dan statusnya apakah aktif atau tidak memeriksa kernel terbaru dnf cek update kernel oke kemudian dnf upgrade khusus security nya saja tidak ada yang perlu di update jadi seperti itu cara ee install software atau paket di centos 8 secara umum sama saja hanya perintah awalnya diganti menjadi dnf dnf selamat mencoba dan coba dan coba dan coba terima kasih terima kasih